Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Di Giri Purnama Channel Pada video kali ini Saya ingin berbagi tip Dimana saya berbelanja Perangkat Radio Komunikasi Seperti HT Ataupun lainnya Dengan harga yang cukup miring Seperti apa Ikuti terus videonya Dan jangan lupa untuk di subscribe Yang belum Subscribe itu gratis Dan di like videonya Agar channel ini Semakin berkembang Terus ikuti saya Di Giri Purnama Channel Baiklah Jadi dimana Saya selama ini Membeli produk-produk Radio Komunikasi Dengan harga yang cukup murah Ataupun miring Di AliExpress Ini dia Tampilan dari AliExpress.com Aplikasi marketplace ini Dikelola di Cina ya Namun Memiliki produk yang cukup murah Menurut saya Pada kesempatan ini Saya akan memberikan tip Beberapa yang perlu diketahui Bagi anda ingin berbelanja di AliExpress Tip pertama Adalah Teliti Sebelum membeli Jadi Kadangkala AliExpress Akan menawarkan Produk-produk Dari Sellernya ya Yang mungkin Terlihat Murah sekali Namun Jangan terjebak Biasanya Kalau kita detailkan Dengan cara Mengklik Dan melihat Informasinya Lebih jauh Harga tersebut Adalah harga Aksesorisnya Contoh Disini Ada Walkie Talkie Zelo Tertera Harganya 273 757 Terbilang murah ya Terus juga ada Bintangnya Terus ada Free shippingnya Ya Harga segini Murah sekali Tapi ketika kita klik Sebenarnya Harga 273 Ini adalah Harga Baterainya saja Ya Sedangkan Harga produknya Sendiri Di 807 175 Ini ya Jadi kita Jangan Terjebak Dengan Harga yang Sangat miring Tapi ternyata Tidak merujuk Ke produk Yang kita inginkan Nah Tip berikutnya Pastikan Ada Bintangnya Ya Reviewnya Disini Seperti disini Ada 5 bintang 100% Meskipun Disini Baru Satu Review Ya Ini juga Hati-hati Jangan-jangan Malah yang mereview Dianya sendiri Ya Review Dari Produk-produk ini Biasanya Dari hampir Di seluruh dunia Ya Contoh disini Dari Rusia Yang mereview Ya Memberikan Bintang 5 Ya Ini baru Satu Review saja Tapi sebenarnya Banyak lagi Produk-produk Sejenis Memiliki review Yang cukup Baik Ya Kita bisa melihat Pengalaman Dari para Buyer Ya Seperti apa Itu ya Dua tipnya Ya Pastikan Kita membaca Detail produk Ya Jangan sampai Terkecoh Dengan Harga yang cukup Miring Kedua Lihat Bintangnya Ya Cari yang Bintang Dengan Nilai yang Paling tinggi Ada pun Kalau Terdapat Bintang Yang cuma Satu Bintang Dilihat Alasannya Seperti apa Tip lainnya Adalah Pastikan Kita Menghitung Total Harga Ya Jangan Juga tergiur Dengan Free shipping Kadangkala Ada produk Yang tidak Free shipping Ya Gratis Onkos Kirim Tapi ketika Kita jumlahkan Dengan Onkos Kirimnya Itu malah Lebih Ratep Lebih murah Ya Dari Produk Yang Sudah Free shipping Ya Kadangkala Itu juga Jadi jebakan Batman Free shipping Rata-rata Dengan Dengan Status Free shipping Itu Harganya Dinaikkan Terlebih dahulu Ya Sedangkan Yang tidak Free shipping Itu Kita Bisa Menyesuaikan Onkos Kirim Dari Penyedia Jasa Kirimnya Itu ya Beberapa Tip kita Belanja Di AliExpress Dari Pengalaman Saya Kebanyakan Teman-teman Masih Kurang Nyaman Ya Berbelanja Di AliExpress Dikarenakan Takutnya Menggunakan Kartu Kredit Just Info AliExpress Sekarang Sudah Sudah Support Juga Bank-bank Lokal Contohnya Saya Pernah Melakukan Transaksi Saya Menggunakan Bank Mandiri Ya Nah Ini ya Payment Methodnya Mandiri Dari Tampilannya Saja Kalau kita Sudah Mendaftarkan Dengan Akun Kita Dengan Memasukkan Alamat Kita Yang Benar Maka Tampilannya Harganya Akan Menyesuaikan Kursenya Ini rupiah RP 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 Tidak Dalam Bentuk Dolar Ataupun Yen Cina Jadi Sudah Menyesuaikan Dengan Lokal Lokal Dari Alamat Akun Perdaftarnya Jadi Menurut saya Ini sudah Sudah Lokal Sekali Informasinya Jadi Saya Sudah Melakukan Beberapa Kali Order Ini HT Zillow POC Walkie Talkie Pernah Juga Saya Review 737 154 Oh Ya Harga Ini Adalah Harga Belum Termasuk Pajak Ya Nanti Kita Akan Dikenakan Pajak Di Indonesia Ya Kalau Dikirim Melalui Post Dan Giro Itu Nanti Si Petugas Pengirimnya Akan Memintakan Pembayaran Pajak Kita Ya Beberapa Transaksi Sudah Saya Lakukan Ya Sudah Cukup Banyak Namun Memang Meski Harganya Yang Murah Kita Perlu Juga Sabar Ya Karena Hampir Rata-rata Apalagi Yang Free Shipping Itu Membutuhkan Waktu Hampir Sebulan Ya Barang Itu Sampai Ke Indonesia Ya Namun Kita Dapat Men-Track Nya Untuk Barang Yang Kita Beli Disini Saya Contohkan Disini Ada Track Order Ini Kita Akan Diberi Informasi Status Dari Barang Yang Kita Kirim Sudah Detail Seperti Halnya Kita Berbelanja Di Marketplace Lokal Ya Ini Kalau Masih Ada Informasinya Ini Seperti Ini Informasinya Jadi Sudah Tertera Status Dari Barang Yang Kita Beli Ya Jangan Khawatir Jadi Itulah Kira-kira Tips Kita Berbelanja Berburu Produk-produk Radio Komunikasi Di AliExpress Disini Beragam Sekali Produknya Dan Cukup Miring Menurut Saya Anda Bisa Membandingkannya Dengan Produk Lokal Seperti Bluetooth PTT Ya Kisaran 606 Yang Kelihatan Sekali Murah Yaitu Jello Walkie Talkie POC Walkie Talkie Dengan Fitur Yang Complete Itu Masih Harganya Di Bawah 1 Jutaan Kisaran 800 700 Kalau Ada Event-event Tertentu Bahkan Kita Bisa Mendapat Diskon Dari Sellernya Ada Diskon Toko Jadi Kita Rajin-rajin Hunting Saja Yang Kita Butuhkan Adalah Kesabaran Karena Memang Barangnya Sampai Ke Indonesia Cukup Cukup Lama Nah Ini Ada RIG 1,6 Jangan Tergiur Dengan Harganya 1,6 Untuk RIG Zelo Ini Cukup Murah Tapi Kalau Kita Klik Oh Bener 1,6 Ternyata Dari Harga 2 Juta Satu Saya 2 Jutaan Ini 1,6 Model Zelo Radio Sudah Support Macem-macem Juga Disini Itu Modelnya Kayak IC 2300 Padahal Ini Bukan Ya Ini POC Ya Modelnya IC 2300 Loh Kok ini Tidak Sesuai Ya Dari Produk Yang Ditawarkan Dengan Informasinya Nah Hati-hati Ya Kadang-kadang Ngaco Ini IC 2300 Tapi Judul Produknya POC Radio Jadi Kita Harus Detail Ini Informasi Dengan Produk Tidak Sesuai Ini Contohnya Jadi Kita Harus Detail Dalam Mencari Produk Yang Kita Ingankan Ya Oke Itu Saja Share Saya Pada Video Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima